pulang kerja, masih pakai kemeja langsung berangkat nyari tempat camping sekarang ini jam setengah 6 sore aku sudah sampai di pantai Barcan Bantul ini suasananya sepi banget aku mau bangun tenda disini kemudian besok pagi nonton festival layang-layang internasional yang ada di pantai Parangusumo yuk ikuti terus perjalananku camping berikut ini seperti ini suasana di pantai Barcan warung-warung sudah pada tutup beneran sepi banget warung tutup disana warung juga pada tutup ini aku camping berdua sama istri tadi sempat survei-survei sekilas jadi nanti aku akan mendirikan tenda disini tendanya disini menghadap ke pantai sana nah di pantai ini sedang sunset masih ada beberapa pengunjung di pantai ini pengunjung ini pengunjung ini kalau kesana ke arah pantai Parangtritis oke sekarang yang tak mendirikan tenda dulu anginnya semeribit enak banget ya teman sekarang ini jam 10 mau ke toilet tak kasih lihat suasana toilet dan suasana di sekitar tendaku ya ini aku camping sendirian gelap tidak ada lampu tidak ada fasilitas penerang atau lainnya jadi ya harus gelap-gelapan untuk menuju ke toilet kita harus jalan kaki sekitar seratusan meter ya ini warung-warung warga tutup ini sepi banget nah toiletnya disana itu kelihatan ya ini warung-warung warga ini yang tadi sore kelihatan di toiletnya pun juga tidak ada lampu penerang sama sekali ada listrik tapi nggak nyala ya ini toiletnya gelap banget kan listrikku mau ke toilet aku nanti juga mau ke toilet ganti kan jadi toiletnya itu ada kamar mandi kemudian ada wc nya terus suasana sekitar seperti ini gelap banget itu tendaku disana yang ada lampunya itu benar-benar tidak ada orang sama sekali terus untuk fasilitas lain tadi aku sholatnya itu disini sholat maghrib sama isya nah disini ada kayak apa ya semacam kubu kecil gitu terus ada tikarnya disana jadi dipikir ini untuk sholat ya jadi jadi maghrib sekalian nisah terus baru balik lagi ke tenda nah kalau bila balik agak agak ribet jadi tidak ada musola yang benar-benar difungsikan untuk musola ya guys seperti ini seperti ini teman suasana di tendaku ya aku pasang beberapa lampu jadi disini tuh gak ada listrik sama sekali kalau teman-teman kesini kalau teman-teman kesini mau kempeng harus bawa powerbank karena kalau tidak ya repot nanti sekarang sudah di dalam tenda karena sudah pukul 11 malam untuk lebih jelasnya tentang pantai barchan ini tak review besok pagi ya sekarang tak tidur dulu Halo selamat pagi teman ini sudah pagi jam 6 kurang 5 menit ya ini tak review pantai barchan dari pintu masuk sampai nanti camping groundnya jadi pantai barchan itu lokasinya persis di samping gumuk pasir ini jadi ini gumuk pasir ini gumuk pasir gumuk pasir itu hamparan pasir seperti padang pasir di Indonesia itu hanya ada disini nah ini kalau kesana itu ke arah pantai parangkusumo dan parang tritis jadi kenapa aku milih camping di pantai barchan ini karena di pantai barchan ini lokasinya paling dekat dengan pantai parangkusumo pantai parangkusumo itu nanti hari ini hari ini tanggal 27 Juli 2024 akan ada festival layang-layang jadi kalau nanti saya langsung ke pantai parangkusumo biasanya makanya aku campingnya di pantai barchan ini ini mulai mendekati di area dekat pantai ya mobilku tak parkir disini karena pas tadi sore datang kesini tak lihat-lihat di sekitar sini aku bingung lokasi parkirnya itu dimana ya yang paling memungkinkan tak taruh disini untuk fasilitas ini ada toilet yang semalam aku ngereview toilet itu ini penampakan yang sudah paginya ya ini ada kamar mandi ada toilet terus tempatku sholat tadi malam itu disini jadi tidak ada musolah khusus ini hanya ada tikar kemudian ada gubuk seperti inilah ini bisa digunakan untuk area sholat nah inilah tendaku ya jadi kalau camping disini ada peneduh pohon cemara cuma memang tidak terlalu lebat ya terus yang aku suka itu pemandangannya langsung los menghadap ke pantai di depan sana ini ini adalah pantai barcan sekarang ke tepi pantainya kita lihat garis pantainya disisi sini adalah pantai parang kusumo nanti aku akan kesana untuk melihat festival layang-layang parang kusumo parang tritus itu sekitar sini disini teman-teman juga bisa melihat pemandangan sunrise ya ini adalah detik-detik mau sunrise dari balik bukit ini untuk lihat sebelumnya jalan siang jadi pengunjung mulai berdatangan cuma tidak terlalu rame jadi kalau menikmati suasana masih oke Bisa main ayunan Bisa sampai-sampai disini Atau beli aneka Makanan yang ada di warung-warung Di sekitar sini Kita hitung total ada 3 warung Jadi tidak terlalu rame ya Sangat nyaman, sangat bersahabat Kalau bagi anda yang tidak suka keruatan Pantai Parcar ini sangat cocok Bisa duduk-duduk sampai seperti ini Dan aku tadi disini udah tak gulung Karena anginnya kenceng banget Takut framenya patah Atau bagi anda yang ingin naik jeep Beliling pantai Parang-Tanggadis dan sekitar Tidak ada persiapan jeep yang ngetep disini Berdasarkan tarifnya Satu jam 400 ribu Jadi jeepnya bisa dinaiki Untuk 4 orang Kalau kamu mau patungan ya 100-100 Sekarang kami menuju ke lokasi festival Layang-layang 2024 di pantai Parang-Tanggadis dan sekitar jalan utama Menuju ke pantai Parang-Tanggadis dan sekitar jalan utama Ini semua Ini kalau buat shooting ala-ala Satria Baja Hitam bertempur dengan monster itu jos banget guys Ini pasir semua ini Bergelombang kena angin seperti ini Lokasinya itu Ini ada layang-layang sudah mulai diterbangkan Kami sudah sampai di lokasi acara Banyak sekali ternyata penjual layang-layangnya Dan anak-anak disini Bebas bermain layang-layang yang diperlihatkan di bawah dari rumah Di hari pertama ini Masyarakat yang nonton cukup ramai Ini layang-layang yang gede mulai terlihat Di sana ada juga layang-layang 3 difensi Kita cek itu layang-layang bentuk apa itu Ini sedang proses dinaikkan Seperti ini cara menaikkannya Dan ini operatornya Lihat dia sampai terseret seperti itu guys Betapa kuat tarikan layang-layang ini Meskipun kecil ya Ini kecil ya hitungannya Tapi yang utuh Sampai terseret-seret gitu Nah inilah layangan aneka bentuk rupa Ada kuma Ada superman Ada ikan apa itu Ada unicorn Ternyata cara menerbangkannya seperti ini teman Jadi ini adalah layang-layang utama Dia yang sebagai Apa ya Semacam pelampungnya ya Karena dia tugasnya adalah Menjaga untuk terus terbang Nah ini yang merah ini Kemudian di bawahnya ini Layang-layang yang aneka bentuk Itu baru dikaitkan Ini pakai pengait ini Dia dikaitkan Ke benang ini Ke layangan utama Ini ada benang ini sama benang ini Terus ini juga ini benang ini sama benang kesini Makanya dia bisa terbang Ya teman Selesai sudah camping di pantai Barcan Kali ini Kalau kamu yang pengen kesini Camping di pantai Barcan ini Menurutku Harus ada teman Kemudian Siapkan peralatan Lampu dan yang lainnya Dan tentu saja Nyali Karena disini Sepi sekali Terima kasih telah menonton